Terima kasih Pak Tabi Dumas, ini rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tabi Dumas, yang kami hormati rekan-rekan Subit Cyber. Subit Cyber di ajaran Direktur Aksel-Aksel Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tabi Dumas, Polda Metro Jaya, bahwa pada siang hari ini kami akan melaksanakan press release ataupun konfensi pers terkait dengan pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh diajaran Subit Cyber Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa pada tanggal 23 April yang lalu, sekitar jam 21.30, Jadi jajaran dari Subit Cyber Reskrim Khusus Polda Metro Jaya itu telah melakukan penindakan, telah melakukan pengledahan di sebuah rumah, di sebuah rumah yang berada di daerah kawasan Tapos, Cimangis, Depok, di kota Depok. Ternyata dari hasil penyelidikan sebelumnya, dari hasil pelaksanaan Patroli Cyber, telah ditemukan hasil penyelidikan bahwa di tempat ini telah diduga terjadi praktek judi online. Praktek judi online yang dioperatorkan oleh beberapa orang, dan setelah dilakukan pengledahan di tempat tersebut, kami telah melakukan penangkapan terhadap empat orang yang berada di dalam rumah tersebut. Nanti untuk orang-orangnya, tadi rekan-rekan sudah kita perlihatkan, ada empat orang, yaitu dengan inisial yang pertama itu adalah saudara EP, kemudian yang kedua saudara BY, ketiga saudara DA, dan terakhir saudara TA. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa peran dari empat orang tersangka ini dapat kami jelaskan, bahwa saudara EP itu adalah sebagai pengelola, pengelola dari akun judi online ini. Jadi peran dari saudara EP ini cukup besar, saudara EP inilah yang memiliki akun, melalui channel Youtube pribadi miliknya yaitu dengan nama Bos Zaki, kemudian untuk modusnya, cara yang dilakukan oleh si tersangka EP ini, yaitu melalui channel Youtube yang dimilikinya, dan akun yang tadi dimilikinya, tersangka ini telah memasarkan permainan judi online dengan jenis slot, domino, poker, dan lain-lainnya kepada para pemain judi online. Kemudian dalam konten video diposting oleh tersangka, yang berisi imatan penjudian ini, terlebih dahulu harus mendownload aplikasi. Ya, jadi ada dua aplikasi yang dipergunakan oleh si tersangka ini, yaitu aplikasi slot, fix, domino, dan juga aplikasi Royal Dream, melalui link yang telah diberikan oleh tersangka. Nah, kemudian setelah itu para pemain judi online ini diberikan chip, ya diberikan chip, di mana satu chip ini harganya sekitar 65 ribu rupiah, dan ini sifatnya merupakan chip virtual, dan ini nanti setelah selesai permainan, chip inilah yang dapat ditukarkan dengan uang, yaitu ditransferkan dari saudara EP langsung kepada para pemain. Nah, untuk kegiatan live streaming slot online ini, ya saudara EP ini telah merekrut tiga orang karyawan. Tiga orang karyawan yang sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, yaitu beran asial BYP, kemudian beran asial DA, dan terakhir beran asial TA. Yang ketiga inilah sebagai admin, mereka perannya adalah sebagai admin live streaming, dan juga termasuk admin jual beli coin, game slot, baik itu slot Higgs Domino, maupun game Royal Dream. Kemudian dapat kami jelaskan juga, bahwa tersangka EP ini, menggaji sifatnya dari tiga orang tersangka lainnya, yaitu dengan kisaran gaji kepada karyawan-karyawan ini, sekitar antara 5 juta sampai 10 juta, setiap bulannya tergantung dari, dinamisasi dari hasil keuntungan yang didapatkan dari permainan ini. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini, sudah dilakukan oleh tersangka EP ini dari tahun 2021. Dari tahun 2021, kemudian baru pada tahun ini, Alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan, dan diperkirakan total omset yang sudah dilakukan oleh tersangka EP, dan karyawan-karyawan ini sudah mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kemudian kami tampakan juga,